5, 4, 3, 2, 1, 0 Dengan Kak Citra disini Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 1, aneka benda di sekitarku Pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda Benda-benda di sekitar kita Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda Batu, gelas, dan buku juga benda Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Masa benda diukur dengan cara ditimbang Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik Bagaimana dengan panas Apakah itu juga termasuk benda Nah cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang Nah disini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini Nah kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda Ingat ya adik-adik benda tadi menempati ruangan Lalu bisa ditimbang Nah disini apakah panas api unggun itu termasuk benda Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik Karena ini tidak menempati ruang Tidak bisa ditimbang Apakah minyak goreng termasuk benda Ya minyak goreng itu termasuk benda adik-adik Lalu cahaya lampu apakah itu termasuk benda Cahaya lampu itu bukan termasuk benda Ember Ember itu termasuk benda atau bukan benda ya Ember itu benda adik-adik Es bagaimana ya es ya Es termasuk benda karena memiliki masa dan menempati ruangan Balon adik-adik Balon ini juga benda Kalau suara Suara itu bukan benda adik-adik Karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang Radio Ini termasuk benda Hewan Hewan juga termasuk benda hidup Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri Lalu apa ya Kelompok benda itu Nah benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya Nah ukuran itu adalah ada yang besar, ukuran benda itu beragam Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, dan ada benda yang pendek Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya Bentuk benda ini bermacam-macam Ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma, dan lain sebagainya Jadi bentuknya saja bermacam-macam Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya Warnanya bermacam-macam adik-adik benda-benda di sekitar kita Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan lain sebagainya Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu adik-adik Kalian bisa kelompokkan benda-benda tersebut Kamu boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna Nah disini Kak Citra mengkelompokkan menjadi tiga Yang pertama adalah berdasarkan warnanya Nah Kak Citra pilih warna putih Nah benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan eternit Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya Nah disini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran Nah ada jam dinding, ada bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya Lalu kelompok yang ketiga Kak Citra berdasarkan ukurannya Nah Kak Citra pilih yang ukurannya yang besar Adik-adik bisa pilih ukurannya kecil Disini ada lemari, ada meja, kursi, rak buku, gedung sekolah Itu juga merupakan benda yang berukuran besar Coba adik-adik kelompokkan benda-benda di sekitar kalian berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya yang berbeda-beda Adik-adik telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda Selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini adik-adik Nah disini ada tabel tentang benda Berdasarkan jenisnya benda itu ada dua ya Ada benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup Lalu berdasarkan sifat fisiknya benda itu berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan warnanya Lalu berdasarkan cirinya benda itu mempunyai masa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang adik-adik Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Ayo coba kamu amati ini benda apa ya Kak Citra pernah melihat ini penggaris Ini meteran pita yang digunakan penjahit Ini rollmeter yang digunakan oleh tukang bangunan Ya adik-adik ya ini adalah benda-benda di sekitar kita juga Setiap alat ukur itu mempunyai satuan Nah penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini Nah alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan Di sini satuannya adalah CM CM itu singkatan dari cm Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur cm Coba adik-adik amati penggaris kalian Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada cm Kalau CM itu berarti ukurannya cm Satuan yang dipakai pada penggaris adalah CM Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya Nah cm ini termasuk dalam alat ukur panjang adik-adik Alat ukur panjang ini satuan panjangnya adalah Ini adik-adik Jadi ada satuan panjangnya Ada kilometer, hektometer, km itu kilometer, HM itu hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, D itu desimeter, C itu centimeter, MM itu milimeter Biasanya kalau di penggaris itu ada yang ukuran panjangnya memakai satuan CM dan MM Nah cm itu centimeter, MM itu milimeter Untuk mengingat satuan panjang ini adik-adik bisa bernyanyi loh Kak Citra Kak Asih tahu ya cara bernyanyi untuk menghafalkan satuan panjang Lagunya seperti ini Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter Nah itu cara menghafalkan satuan panjang Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini Nah Kak Citra punya benda yang Kak Citra taruh di sebuah penggaris Nah adik-adik harus melihat di ujung dari benda ini itu lurus dengan angka 0 Kalau kalian mau mengukur pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0 Nah setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa Nah disini lurus dengan angka 3 Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm Gambar yang kedua Kak Citra punya crayon berwarna hijau Lihat ujungnya sudah di angka 0 Nah ujung satunya itu lurus dengan angka berapa adik-adik Angka 7 Berarti panjang crayon ini adalah 7 cm Crayon Kak Citra berwarna biru akan kita ukur nih adik-adik Nah disini ujung crayon sudah di angka 0 Lalu ujung crayon satunya lagi di angka 10 Maka panjang crayon ini adalah 10 cm Lalu ada pensil adik-adik Berapa ya panjang pensil ini? Ya bagus sekali panjang pensilnya adalah 6 cm Lalu spidol ini adik-adik Berapa ya panjangnya? Ujungnya sudah di angka 0 Ujung satunya di angka 12 Maka panjangnya adalah 12 cm Lalu ballpoint ini adik-adik Berapa ya panjangnya? Wah kalian hebat Panjangnya 11 cm Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis Apa itu alat musik ritmis, Kak Citra? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak punya nada adik-adik Namun dapat menghasilkan irama lagu Ada berbagai macam alat musik ritmis Nah ini adalah contoh alat musik ritmis Ada kendang, ada tamborin, ada triangle, dan lain sebagainya Selain menggunakan alat musik Kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu Nah tepukan tangan itu juga termasuk ritmis adik-adik Karena tidak bernada Tidak bernada itu berarti tidak mengandung nada Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Kalau pianika, keyboard itu termasuk dalam alat musik melodis Karena ada nadanya adik-adik Sedangkan kendang, ya tadi ya Ada kendang, lalu ada tamborin, ada triangle Itu termasuk dalam alat musik ritmis Mari kita berlatih membuat pola irama lagu Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis Ataupun tepukan tangan Nah disini berlatihlah memukul pola ketukan berirama Menggunakan simbol berikut ini Kalau lima jari diangkat Itu berarti ketukan yang kuat Kalau dua jari ketukan sedang Dan kalau satu jari itu ketukan lemah Nah kalian bisa misalnya mengetuk meja Kalau jari lima yang diangkat oleh guru atau temanmu Itu berarti harus dibunyikan kuat Kalau jarinya dua dibunyikan dengan ketukan sedang Lalu yang jari pertama ketukan lemah Nah ini adalah contoh pola ketika kalian berlatih ya adik-adik ya Misalnya pola pertama Itu jari lima tadi Kuat jari dua sedang adik-adik Berarti kalian tepuk kuat sedang Kuat sedang kuat sedang Lalu pola kedua adalah Kuat lemah lemah Kuat lemah lemah Kuat lemah lemah Lalu pola yang ketiga Kuat lemah sedang lemah Nah kuat lemah sedang lemah Dan seterusnya Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Gunakan benda di sekitarmu untuk dapat menghasilkan bunyi Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda Nah disini Udin dan Beni serta teman-temannya Itu sedang bermain alat musik ritmis Lihat Edo disini adik-adik Dia menggunakan galon untuk dipukul Nah untuk galon ini jika dipukul ini juga termasuk alat musik ritmis Kendongan juga merupakan alat musik ritmis Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih